Halo guys, ini saya ketemu dengan bapak praktisi, Muhammad Rofi, praktisi hipnoterapi apa ya? Rofi'i panggilannya ya? Iya, Rofi'i. Rofi'i punya yang mau dibagikan nggak tentang pengalaman hipnoterapi? Perlu diketahui bahwa yang kita lihat di TV-TV itu tidak sama dengan Dengan yang sebenarnya Banyak beberapa teman-teman yang di TV itu hanya trik, hanya permainan Padahal sesungguhnya kalau hipnoterapi itu adalah proses tertembusnya critical area Terus termasuknya sugesti dan diterimanya oleh seseorang Jadi di dalam diri kita itu kan ada subconscious ya Ketika subconscious itu terbuka dan diterima ide kita Itulah proses hipnosis sebenarnya Setelah ide kita itu diterima sebagai sesuatu pemahaman baru Maka si orang tersebut itu bisa menerima perubahan yang terjadi Karena dalam kehidupan kita Kita itu sering terhipnosis dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep diri Kita sesungguhnya diciptakan oleh Tuhan menjadi orang yang sukses Tapi dicetak oleh lingkungan kita menjadi orang yang gagal Yang mencetak itu lingkungan kita Entah itu keluarga kita, saudara kita, teman kita Bahkan orang tua kita itu berpotensi mencetak kita Menghipnosis kita menjadi seorang yang gagal Nah proses hipnoterapi inilah yang merubah semua kondisi itu menjadi standar Menjadi baik kembali Itu manfaat pengertian secara mendasar dari hipnoterapi Oh jadi ini ada hubungannya kayak orang dari kecil dia di judgment apa Itu yang kayak terhipnotis gitu Salah satu contoh misalkan Anak kecil yang saat salah asuh di sekolahan Misalkan ini anak kecil tidak bisa matematika Si guru mengatakan Kamu bodoh gitu ya Terus karena gurunya mengatakan Kamu bodoh gitu Siswa yang lainnya, temannya juga Kamu juga bodoh gitu ya Terus suatu saat Satu kali, dua kali Tidak masalah Begitu tiga kali Dia nilainya jelek Oh iya ya Saya memang bodoh ya gitu Nah saat itulah Dia langsung menjadi sebuah belief Di dalam dirinya Sehingga Terjadi pada dirinya Benar-benar terjadi Dia bodoh gitu Hal-hal yang seperti itulah yang harus kita perbaiki Nah proses perbaikannya itu Menggunakan hipnoterapi Dan banyak hal dalam kehidupan kita itu Yang bisa Bisa diatasi dengan hipnoterapi Juga termasuk Penyakit-penyakit psikosomatis Penyakit psikosomatis itu Psikosomatis itu adalah Sebuah penyakit Yang disebabkan Karena pola pikir Pola pikir yang salah Keyakinan-keyakinan yang salah Saya kasih contoh Penyakit asam lambung Misalkan Asam lambung Kata orang Itu karena Pola makan yang keliru Itu sebenarnya Dia cuma berapa persennya Berapa persennya Yang 88 persennya sebenarnya Karena pola pikir yang salah Sehingga ketika sudah Kita detect Kita runtut sumber permasalahannya Apa yang menyebabkan dia Terbebani pikirannya Terus dibenahi Dinetralkan lagi Dikembalikan seperti Semula Itu langsung sembuh Dan ketika itu juga Tanpa lama Itulah kecanggihan Hipnoterapi Cuman sayangnya Di Indonesia Hipnoterapi itu Bukan Termas Bukan Belum masuk Di dalam suatu Suatu Akademi Atau suatu Universitas Yang Dipelajari secara khusus Paling-paling Kalau di Indonesia Ada Kedokteran Terus Psikologi 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 Ipnoterapi Belum ada Tapi di luar Itu sudah masuk Di dalam Fakultas Ada sudah Sudah masuk Di pelajarannya Ada Karena bisa Diukur secara ilmiah Betul Terus Kalau Dalam Pemprateknya Itu Apakah Kayak Kalau di film Kalau di TV Kan dia Pake yang Orang jadi Nggak sadar Ini Kayak gitu Nggak Kita Pakai yang Kayak gitu Yang di TV Itu adalah Sebuah permainan Dimana Itu Hanya Proses Awal Dari Sebuah Hipnosis Sebenarnya Urutannya Si klien Itu Di Diarahkan Atau Dipimbing Dulu Masuk Kondisi Kondisi Deep Yang teramah Dalam Begitu Sudah Sudah Kalau Di Islam Itu Kusut yang Banget Jadi Kondisinya Juga dibikin Iya betul Dikondisikan Begitu Sudah Masuk Di Kondisi Itu Kalau Kalau Itu Ada Kondisi Alpha Ada Beta Ada Ada Beta Itu Kan Harus Betul-betul Kondisi Deep Teramah Dalam Begitu Saat Itulah Baru Kita Eksekusi Kita Lakukan Kita Lakukan Proses Penyembuhannya Penyembuhannya Tapi Deepnya Itu Kan Gak Sampai Orang Tertidur Tidak Sadar Hampir Tidur Tapi Antara Tidur Dan Tidak Bisa Jadi Antara Tidur Dan Sadar Itu Ada Sebuah Ruang Yang Mana Ketika Kita Masuk Ke Ruang Ke Area Itu Itu Bisa Panjang Sampai Berjam Jam Gitu Gimana Yang Belum Kebayang Diantara Sade Apakah Orang Mabuk Contohnya Tidak 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 Mabuk Karena Dia Betul Sadar Dan Tau Persis Apa Yang Sedang Terjadi Terus Bisa Mengontrol Diri Bisa Mengontrol Ketika Dia Mau Menolak Dia Punya Otoritas Menolak Jadi Bukan Kalau Orang Mampu Itu Sudah Dia Di Luar Persadarannya Kalau Ini Betul Betul Dia Sadar Jadi Mungkin Harus Lihat Langsung Ya Kalau Ini Tidak Kebayang Nah Biasanya Kalau Dalam Masa Deep Itu Eksekusinya Gimana Itu Saat Sudah Kondisi Deep 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 Pening Terus Kita Mas Memulai Proses Pencarian Kondisi Kenapa Dia Mengalami Sakit Ini Jadi Apa Ya Sumber Permasalahannya Kita Cari Kadang-kadang Sumber Permasalahannya Itu Kan Tidak Terjadi Saat Ini Bisa Terjadi Saat Dia Kecil Usia 7 tahunan Bisa 0 sampai 7 tahun Itu Bisa Juga Masalahnya Itu Terjadi Saat Dia Ada Di Dalam Kandungan Bisa Juga Dia Masalahnya Itu Terjadi Saat Dia Pas Life Jadi Ada Tiga Permasalahan Pas Life Sebelum Oh Sebelum Dia Lahir Itu Bisa Terjadi Ini Sumber Permasalahan Ada Di Tiga Ini Bisa Ketahuan Itu Ya Bisa Ketahuan Padahal Kalau Secara Ingatan Mungkin Orang Engat Apalagi Balita Apalagi Ini Dalam Kandungan Tidak Ingat Tapi Perlu Kita Ketahui Bahwa Manusia Itu Punya Suatu Kecerdasan Memori Yang Sudah Tertanam Di Dalam Diri Kita Itu Saat Kita Dalam Kandungan Sudah Terekam Terekam Kondisi Ibu Kita Itu Akan Terekam Juga Di Dalam Di Dalam Diri Si Jabang Bayi Sekalipun Tidak Seja Ingat Tetapi Bisa Bisa Dan Itu Biasanya Dari Pihak Yang Ingin Diterapi Dia Mengakui Atau Dia Gimana Itu Ditanyain Atau Dia Langsung Ngomong Dengan Apa Yang Dialami Ditanya Terus Dia Jawab Menceritakan Kondisi Real Yang Pernah Terjadi Saya Kasih Contoh Ada Satu Klien Yang Mana Dia Itu Punya Kebencian Yang Teramat Sangat Kepada Si Ayah Datang Keklinik Pak Saya Benci 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 Kenapa Benci Benci Ayah Tidak Tau Padahal Ayah Saya Bagus Bagus Tidak Pernah Nyalain Saya Tapi Kenapa Saya Tidak Punya Amarah Yang Teramat Sangat Oke Masuk Ke ruang Terapi Proses Pencarian Permasalahannya Terus Ketemulah Di Usianya Yang keempat Hari Dia itu Pernah Dibanting Sama Bapak Gitu Saat itu Tak suruh Tanya Mamanya Masih hidup Coba Tanyain Mamamu Di usiamu Yang keempat Hari Itu Mama Mengalami Mengalami Kejadian Apa Tentang Dirimu Diceritakan Lah Oleh Mamanya Itu Mamanya Memang Waktu Dia Empat Hari Itu Saat Itu Ngompol Pas Ngompol Terus Mamanya Itu Entah Kondisi Kondisi Mental Emosionalnya Kurang Bagus Agak Marah Minta Bantuan Ke Ayah Terus Si Suami Kan Bantu Setelah Bantu Itu Tersulut Emos Apa Omongannya Si Istri Ini Setelah Diangkat Sedikit Langsung Dibantin Lagi Itu Pengaruh Ya Itu Dan Itu Si Yang diterapi Itu Yang cerita Yang cerita Bisa ingat Padahal Padahal Siang Empat Hari Empat Hari Belum Tahu Dan Itu Akhirnya Gimana Penyelesaian Setelah Di Proses Penyelesaian Ini Sudah Diketahui Ini Permasalahannya Oh Karena Dibanting Sama Bapaknya Oke Dihadirkan Bapaknya Terus Minta maaf Bapaknya Suruh Minta maaf Dia Dan dia Mau Memaafkan Selesai Langsung Sembuh Nah Itulah Salah Satu Keunggulan Dari Hipnoterapi Kalau Kita Gunakan Untuk Proses Penyembuhan Dan Langsung Saat Itu Juga Bisa Sembuh Dan Tidak Ada Rasa Marah Kepada Bapaknya Sudah Hilang Langsung Sekalipun Dia masih inget Tapi Sudah Tidak ada Rasa Netral Langsung Jadi Sebenarnya Menetralkan Pengalaman Di masa Alam Betul Memang Tidak Bisa Dirubah Hanya Dirubah Respon Dia Respon Dia Kita Tidak Bisa Menghapus Sebuah Memori Yang Pernah Terjadi Dalam Kehidupan Kita Tidak Bisa Tapi Respon Kita Itu Yang Bisa Kita Kondisikan Respon Dari Klien Yang Bisa Kita Kondisikan Jadi Bisa Dia Bisa Menerima Terus Bisa Mengerti Dan Memahami Sehingga Terjadinya Netral Hal Yang Paling Berat Dari Klien Itu Apa Yang Sampai Baru Ketahuan Setelah Hebrot Terakhir